Jitiansing terbang melintasi pegunungan yang luas dan meninggalkan Kabupaten Sirius. Selanjutnya, kapal perang dewa memasuki Kabupaten Nguyan, tidak jauh dari kota kerajaan. Berita tentang pertempuran menentukan Jitiansing melawan kota Sirius di tujuh sekte telah lama tersebar di Kerajaan Furi. Tidak peduli kekuatan dan sekte besar atau kecil, mereka semua tahu bahwa tujuh sekte telah dihancurkan. Untuk sesaat, seluruh kerajaan kemarahan terkejut, dan kekuatan sektarian yang tak terhitung jumlahnya terkejut, panik dan membicarakannya. Pada saat yang sama, berita bahwa Jitiansing membunuh lebih dari seribu penjaga kota Sirius juga tersebar luas di Kerajaan Tuhan. Dia juga mengeluarkan dekrit ke Kaisaran untuk mengirim sejumlah besar penjaga untuk mengepung Jitiansing, dan semua kabupaten dan kota juga harus membantu dalam penjagaan. Dengan cara ini, seluruh kerajaan Furi berada dalam kondisi siap berperang. Jitiansing dan lainnya telah menjadi musuh publik. Selama mereka tampil di depan publik, mereka akan dikepung. Namun, ini hanya permukaannya saja. Dengan kata lain, ini hanyalah harapan dari kekuatan sektarian besar dan masyarakat. Kenyataannya adalah Jitiansing mengemudikan Senchuan dan terbang selama tiga hari tiga malam tanpa diserang atau dicegat. Hanya beberapa orang kuat di negara bagian Senjun, dalam kelompok yang terdiri dari tiga atau lima orang, yang diam-diam melacak dan menyelidiki jejak kapal Sensu. Meskipun ada faktor-faktor tertentu dalam hal ini, kecepatan Sensu terlalu cepat untuk dilacak. Namun, hanya sedikit orang yang memahami alasan yang lebih dalam. Dekrit kekaisaran yang dikeluarkan oleh Raja Kemarahan hanya untuk rakyat Kerajaan Tuhan, yang juga setara dengan menyatakan perang terhadap saya. Namun nyatanya, Raja Api yang marah tahu betul bahwa dia tidak dapat membunuh saya sama sekali. Semua dengan penjaga dan garnison kabupaten dan kota. Dia akan dibunuh jika dia datang. Daripada mengirim penjaga untuk mengepung dan menekan kita dalam skala besar, lebih baik mengirim orang-orang elit dan kuat untuk memahami tren kita. Pada saat yang sama, kumpulkan pasukan besar dan jenderal yang kuat di luar kota Raja, dan lakukan pertempuran yang menentukan dengan kami lagi. Diaulah pertemuan Sensu. Menghadapi pertanyaan orang-orang, Jitiansing menjawab seperti ini. Saat ini, Senchuan telah tiba di pedalaman Kabupaten Nguyan, dan akan tiba di luar kota Kerajaan besok pagi. Jitiansing menyerahkan kapal perang itu kepada Jin Sujiang untuk dikendalikan. Dia meminta Lin Sui, Sui Huan Senjun, dan Zen Hong untuk mengadakan pertemuan kecil. Untuk pertempuran menentukan yang akan datang, Lin Sui, Sui Huan Senjun dan yang lainnya semuanya khawatir dan gelisah. Meskipun demikian, mereka semua percaya bahwa kekuatan Jitiansing benar-benar tak terkalahkan di bawah Raja Dewa. Namun, mereka tetap khawatir dan cemas. Lagipula, bahkan Pangeran dan Raja yang marah pun bergandengan tangan, yang bisa dikatakan sangat kuat. Belum lagi Tianzong di belakang Pangeran Lian hanyalah kekuatan Raja yang marah, yang cukup mengerikan. Ada banyak penjaga dan ahli di Istana Kekaisaran. Jumlah Dewa dan Pangeran di setiap kabupaten dan kota pasti luar biasa. Dalam pertempuran yang menentukan ini, mereka setara dengan bertarung dengan setengah dari kerajaan kemarahan. Bagaimana mereka tidak khawatir? Lin Sui ragu-ragu sejenak, lalu mulai menasihati, Tianzong, meskipun kekuatanmu sangat kuat, jumlah kami terlalu sedikit. Bahkan Pangeran dan Raja yang marah pasti akan mengumpulkan ribuan atau bahkan puluhan ribu pasukan untuk melawan kami. Mereka bisa memobilisasi Raja Dewa yang kuat, jumlahnya ribuan. Bahkan jika Anda sangat pintar, Anda tidak dapat lepas dari akibat lebih banyak semut yang menggigit gajah. Pangeran juga mengangguk setuju dan mulai membujuknya, Tuan Muda, meskipun kami belum bertanya tentang tren Pangeran Lian dan Pangeran Api yang marah, situasinya sangat jelas. Bahkan Pangeran dan Raja Api yang marah pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mencegat kita. Begitu kita masuk ke kota Raja, wajah Raja yang marah akan kalah. Faktanya, kita tidak harus terlalu radikal dan suka berpetualang. Kita tidak harus pergi ke pertemuan sendirian dan melawan mereka secara langsung. Inisiatif ada di tangan kita. Kita bisa menyerang dan melecehkan satu sama lain dan membunuh satu sama lain satu persatu. Dibandingkan dengan keterusterangan Lin Sui, pembicaraan Raja Dewa Ilusi darah sedikit halus. Terlebih lagi, saran-sarannya lebih relevan dan disetujui semua orang. Setidaknya, Sui Long Yusi, Zhen Hong dan Ni Fei Yun semuanya setuju dengan usulan ini. Hanya Bai Long yang mengajukan keberatannya. Tanpa menunggu Ji Tian Xing berbicara, dia membuka mulutnya dan menjelaskan, kekhawatiran dan kekhawatiran semua orang sudah diketahui oleh Tuanku. Tapi tolong percayalah bahwa Tuhan tidak pernah bertempur dalam pertempuran yang tidak pasti. Dengan beberapa kekuatan magis dan pagoda yang dimiliki Tuhan, kami tidak terkalahkan. Jika kita mundur 10 ribu langkah, kita akan aman dan terlindungi bahkan jika kita terjebak dalam barisan 10 ribu tentara. Tapi situasi ini tidak akan pernah terjadi. Bukan hanya Tuannya yang benar-benar aman, tapi kita semua akan hidup dan memiliki tidak ada kehidupan yang perlu dikhawatirkan. Selain itu, Master-Master telah menguasai kekuatan absolut. Mengapa gerilyawan harus menyerang dan menyerang satu sama lain? Jika kamu benar-benar melakukan itu, itu akan membuat Pangeran Lian dan Pangeran tertawa marah. Yang harus dilakukan Master adalah dengan postur tubuh yang tak terkalahkan, dan menghancurkan masa lalu. Hanya dengan cara ini, kita bisa menang dengan sepenuh hati. Setelah mendengar kata-kata Bai Long, Lin Sui dan yang lainnya terdiam. Karena keselamatan semua orang terjamin, apalagi yang bisa dikatakan. Terlebih lagi, reputasi Jitiansing di dua kerajaan api darah dan api amarah benar-benar seperti sambaran petir, yang membuat orang merasa takut. Ia telah menjadi sinonim untuk pelanggaran hukum, hegemoni, dan membunuh Tuhan. Jika benar-benar disembunyikan dan diekspos serta serangan gerilya, apakah tidak akan kehilangan gengsi dan reputasinya? Memikirkan hal ini, Lin Sui dan True Red dan yang lainnya tidak lagi membujuk. Melihat mereka tidak lagi berbicara, Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata kepadanya, baiklah, mari kita istirahat dan pertahankan kekuatan kita. Malam ini, akan ada pertempuran sengit. Terlebih lagi, perang ini pasti akan mengejutkan semua negara dan membuat semua negara terkejut. Nama untuk diri mereka sendiri. Beberapa kata sederhana, kemudian biarkan orang-orang mendidih darah, penuh perang, siap bergerak. Lin Sui dan Bai Long, khususnya, selalu suka berperang dan penuh ekspektasi. Yang lain tidak begitu bersemangat, tapi mereka juga menantikannya. Lagipula, siapa yang tidak ingin terkenal sebagai seorang protos yang bertekad mengejar Puncak Sinto. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke kamar masing-masing dan bermeditasi. Setengah hari berlalu dengan cepat. Di pagi hari, kapal terbang ke pegunungan yang luas. Gunung ini disebut Gunung Fei Long. Gunung-gunungnya tidak besar, mereka melintasi timur dan barat sejauh jutaan mil. Ini adalah penghalang utara Kota Kemarahan. Setelah melintasi Gunung Fei Long dan dataran lebih dari 100 ribu mil, itu adalah Kota Raja Api yang marah. Pada awal berdirinya Kerajaan Kemarahan, ini adalah garis pertahanan terakhir Kota Raja Kemarahan selama peperangan antar negara. Dan malam ini, itu telah menjadi garis pertahanan terakhir bahkan bagi Pangeran dan Raja yang marah. Di antara pegunungan, di ketinggian tertinggi Gunung Tianlong, para pemimpin Long dan He Tianzong, gubernur tentara Kekaisaran dan beberapa jenderal, semuanya berdiri kokoh dan diam. Kedelapan orang kuat ini memiliki status tertinggi dan juga menjadi Panglima tentara malam ini. Di rerumputan di belakang mereka, ada 50 dewa superior, pria, wanita, tua dan muda, dengan penampilan dan kostum berbeda. Setengah dari mereka adalah orang-orang neiki yang bertubuh besar yang telah lama tinggal di dalam istana dan jarang muncul. Ada juga pelindung dan sesepuh Dharma yang telah memisahkan kemudi dari amukan He Tianzong. Separuh orang kuat lainnya adalah para dewa dan Pangeran Superior yang diberi makan oleh Pangeran dan Raja Api yang marah. Orang-orang di puncak gunung ini adalah kekuatan utama dalam pertempuran yang menentukan malam ini. Dan sekitar 3.000 Li juga menyergap lebih dari 10.000 Master Elite. Malam ini, ditakdirkan menjadi Sungai Darah. 3162. Langit malam sehitam tinta, tanpa bintang. Di puncak gunung Tianlong, angin dingin menderu-deru, dan langit terasa dingin. Tampaknya bahkan surga pun tahu bahwa ada pertempuran berdarah di sini malam ini, dan saya sangat berduka karenanya. Lama sekali, pemimpin He Tianzong dan Komandan Tentara Kekaisaran semuanya menunggu dengan sabar. Banyak mata yang kuat menatap langit malam utara, menunggu cahaya muncul. Diam menunggu yang paling menyakitkan, waktu seakan menjadi lambat. Ini hanya setengah jam, tapi itu waktu yang lama bagi semua orang. Akhirnya, di langit malam yang gelap di utara, cahaya muncul. Sua. Kapal perang gelap sepanjang seribu kaki, dengan lampu warna-warni, melayang melintasi langit. Ketika jaraknya ribuan mil dari gunung Tianlong, Senzu memperlambat kecepatannya. Senjian bukannya tidak terlihat, juga tidak memiliki nafas konvergensi. Kemunculan penampilan agung membuat wajah pemimpin He Tianzong dan banyak orang kuat berubah. Semua orang marah dan mengerutkan kening, dan mata mereka menjadi semakin dingin. Surga akan datang, semua orang siap untuk mempersiapkan pertempuran. Mata Long tertuju pada Senjuan, dan nadanya rendah. Meskipun, di hadapan Pangeran Lian, dia rendah hati dan tersanjung. Tapi di depan orang luar, dia menyendiri dan menyendiri. Malam ini, atas nama Pangeran Lian, dia mengawasi perang di sini, dan statusnya paling mulia. Di puncak gunung, puluhan dewa terbang menuju gunung untuk membentuk garis pertahanan. Dewa atas lainnya, semuanya berstatus tinggi, mengikuti naga air ke langit malam untuk menemui kapal perang. Di antara dewa-dewa superior ini, Liang Jianxing, pemimpin cabang kemarahan He Tianzong, berada di urutan kedua setelah yang lebih lama. Bagaimanapun, dia adalah andalan He Tianzong dan salah satu orang kepercayaan Pangeran Lian. Pokoh ketiga adalah Ye Lan, gubernur tentara kekaisaran di bawah yurisdik Siraja. Di antara tentara, kekuatan ketiga pria itu adalah yang terkuat, mencapai alam Senjun tingkat 8. Adapun empat jenderal berbaju besi emas, status mereka sedikit lebih rendah daripada gubernur tentara kekaisaran. Mereka adalah pilar kerajaan kemarahan. Mereka adalah jenderal-jenderal galak yang telah melalui 10 ribu peperangan. Mereka semua diangkat menjadi jenderal empat partai. Masing-masing dari mereka memiliki satu juta tentara. Ada juga tiga dewa tertinggi dengan kostum aneh. Mereka adalah orang-orang aneh dan cendikiawan yang diberi makan oleh raja, yang dikenal sebagai tiga bintang tua yang rusak. Konon ketiga orang kuat eksentrik ini berasal dari selatan wilayah Tianbei, dan pernah menjadi tokoh besar di sebuah kerajaan tertentu. Namun dalam perubahan besar ribuan tahun yang lalu, kekaisaran menghilang, dan mereka melarikan diri ke utara. Bertahun-tahun yang lalu, tiga bintang tua yang rusak datang ke kekaisaran Dayan dan mengakar di kerajaan kemarahan. Karena suatu alasan, Raja Apimara berkenalan dengan ketiga lelaki tua bintang patah itu, maka ia mengumpulkan mereka ke dalam istana dan menguduskannya. Status tiga lelaki tua dari bintang yang hancur adalah yang kedua setelah gubernur tentara kekaisaran dan empat dewa dan jenderal partai, dan jauh lebih tinggi daripada mereka yang kuat di dunia batin. Sebanyak sepuluh dewa berbaris di langit malam dan menyaksikan kapal perang mendekat. Sesaat kemudian, ketika kapal masih berada seratus mil jauhnya dari keramaian, kapal itu berhenti di langit malam. Suwa! Dengan kilatan cahaya putih, Ji Tiansing, Lin Sue, dan Suehuan Senjun muncul. Bahkan Ni Feiyun mengikuti Ji Tiansing. Hanya Jin Zuoyu dan Suelong Yu Si yang tinggal di Senzu dan bertanggung jawab mengendalikan Senzu. Sementara itu, Yu Nyao, Ji Ke, Ji Wushuang, Kian Yu dan Heilong juga siap tampil dan bergabung dalam perang di ruang waktu yang terdistorsi. Kedua belah pihak saling berhadapan di langit malam. Long Er dan komandan tentara kekaisaran menyatukan Fang, sejumlah besar orang, perkasa. Tapi Ji Tiansing hanya memiliki sedikit orang di sekitarnya. Sebaliknya, negara ini tampak lemah, sangat miskin. Tapi tidak ada yang berani meremehkan mereka. Lebih lama lagi, Liang Jiansing dan Ye Lianan tampak sangat bermartabat, penuh kewaspadaan dan kewaspadaan. Ji Tiansing melihat sekeliling, melihat ke sepuluh komandan, dan kemudian melihat kelima puluh dewa superior yang membentuk garis pertahanan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Mengapa pangeran Lian tidak datang? Masih bersembunyi di kota untuk memulihkan diri. Aku takut aku akan dibunuh olehmu satu persatu. Dia memandang dengan anggun ke arah Long Er, Liang Jiansing dan Ye Lianan, dan bertanya dengan nada rendah. Meskipun suaranya tidak besar, namun tersebar hingga ratusan mil, sehingga banyak orang dapat mendengarnya dengan jelas. Banyak dewa yang kuat merasa marah dan terhina, dan hati mereka penuh semangat juang. Melihat Ji Tiansing, Long Er berkata tanpa ekspresi, sungguh mulia identitas Tuhan itu. Bagaimana Anda bisa melakukannya sendiri? Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi penjahat. Terlebih lagi, dalang raja berada jauh, dan itu sudah cukup untuk kirimkan kami pelayan untuk menghancurkanmu berkeping-keping. Ji Tiansing mengangkat alisnya dan memandang Long Er dengan hati-hati, lalu berkata, sepertinya kamu adalah pemimpin gerombolan masa ini. Jika aku benar, kamu harus menjadi orang kepercayaan yang paling dihormati. Pangeran Ni Fei Yun, yang berdiri di belakangnya, melihat sosok yang lebih panjang, dan kemudian suara itu berkata kepada Ji Tiansing, Nak, orang ini dipanggil lebih panjang. Dia adalah pengawal pribadi dan orang kepercayaan terdekat Pangeran Lian. Di masa lalu, bahkan sebagian besar instruksi pangeran disampaikan oleh naga dua. Ji Tiansing mengangguk sedikit untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Pada saat ini, Long Er berkata dengan suara dingin, identitas saya tidak penting. Setiap orang di sini malam ini hanya memiliki satu identitas. Itu adalah orang-orang yang sopan yang bertindak demi surga dan menghukum kejahatan. Tiansing, Anda iblis yang membunuh dalam kemarahan. Kerajaan, menciptakan pembunuhan tanpa batas. Kami datang dari seluruh dunia, berasal dari ras dan kekuatan yang berbeda, tapi kami ingin bekerja sama untuk membunuhmu. Bahkan orang-orang kuat dari korps pengawal hadir secara langsung. Merupakan kehormatan besar bagi Anda untuk menjadi terkubur di sini malam ini dengan begitu banyak orang di sekitarmu. Long Er jelas tidak ingin mengungkapkan identitas dan asal usul orang-orang tersebut, dan menutup kedok yang terdengar tinggi. Ji Tiansing dan yang lainnya mencibir, tetapi mereka terlalu malas untuk mengungkap hal-hal tingkat rendah seperti itu. Bohong! Haha! Orang-orang yang mengancam akan membunuh Ben Jun terakhir kali semuanya mati di Gunung Langtu. Adegan itu muncul kembali malam ini. Saya mengagumi keberanian Anda. Tapi sayang sekali kamu tidak cukup untuk membunuh orang sepertimu. Ji! Tiansing mencibir dan menggelengkan kepalanya saat mengatakannya, dengan sedikit penyesalan dalam nadanya. Pidato ini benar-benar membuat marah Jenderal Dewa Empat Arah, Raja Dewa Bintang Tiga Tua dan 50 Raja Patah. Mereka mengumpat pada Ji Tiansing dan meraum dengan marah. Pada saat ini, Liang Jiansing, pemimpin He Tiansong, mengangkat telapak tangannya dan memberi isyarat agar semua orang diam. Dia melambaikan beberapa lampu pedang emas dan terbang ke langit. Segera, lebih dari 10 ribu master elite muncul dari langit malam ke segala arah. Beberapa ribu dari mereka, yang mengenakan baju besi standar, jelas merupakan penjaga terlarang. Masih banyak lagi yang mengenakan jubah dan kostum yang sama, tampaknya dari berbagai kalangan. Tingkat kekuatan 13 ribu orang ini berada di atas delapan tingkat surga dan Tuhan. Bahkan kekuatan 2 ribu orang telah mencapai kerajaan Tuhan. Begitu banyak ahli elit, membentuk lingkaran pengepungan besar, memblokir 3 ribu li. Liang Jiansing menatap Ji Tiansing dan mencibir, Nak, apakah cukup membunuhmu sekarang? Ji Tiansing tampak acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya lagi, itu tidak cukup. 3163. Liang Jiansing mengerutkan keningnya. Dengan keras dan mendengus dingin. Gubernur tentara terlarang, Ye Lan, sangat marah dan tertawa. Sambil menunjuk tentara di langit malam di sekitarnya, dia mencibir ke arah Ji Tiansing dan berkata, Nak, kami semua tahu bahwa kekuatan Anda sangat kuat, dan kemampuan Anda sangat bagus. Namun, Anda membuka mata dan melihat dengan baik. Sungguh pasukan yang elit dan gaga berani, 13 ribu pasukan ini malam ini. Para perwira dan orang-orang ini sama sekali tidak sebanding dengan rakyat jelata dari tujuh sekte. Dengan 60 orang dari kami, bukankah itu cukup untuk membunuhmu? Bahkan satu ludah pun bisa menenggelamkanmu. Keempat dewa dan tiga bintang tua yang hancur menyeringai, dan para dewa serta pangeran atas di langit malam di sekeliling bergema. Namun Ji Tiansing tidak tergerak, dan berkata dengan tatapan tenang, Anda salah dengar. Yang saya katakan bukanlah apakah orang-orang ini dapat membunuh saya. Tetapi lebih dari 13 ribu orang ini tidak cukup untuk saya bunuh. Saya akan memberikannya kepada Anda kesempatan lain untuk membiarkan mereka yang bersembunyi di kegelapan dan tetap tinggal bersama. Jangan lakukan sekarang, setelah perang dimulai, mereka tidak akan punya kesempatan. Meskipun nadanya tenang, dia tidak menggertak. Tapi rasa percaya diri dan hegemoni dalam kata-katanya membuat banyak dewa dan pangeran terpana, ekspresinya menjadi sangat indah. Setelah hening beberapa saat, terdengar ledakan tawa marah dan ledakan tawa marah. Binatang sialan, kamu gila sekali. Aku sudah hidup selama 20 ribu tahun, dan aku belum pernah melihat orang yang sombong dan tak tahu malu seperti itu. Betapa sombongnya. Malam ini, kami akan mengakhiri legendamu yang tak terkalahkan dan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Jangan bicara omong kosong pada bajingan itu. Bunuh semuanya. Bunuh dia. Bagaimanapun caranya, dia akan dipukuli sampai ke tulang dan abu. Lian Er, Liang Jianxing dan Ye Lianan dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan, meledak dengan kemarahan dan pembunuhan. Melihat semua perwira dan prajurit bersemangat, mereka hanya ingin menyerang dengan pedang. Ketiga pria itu tidak lagi ragu-ragu, dan mereka melambai di tempat dan memberi perintah untuk menyerang. Bunuh. Bunuh dia. Petugas dan prajurit, kalahkan para bandit dan hancurkan menjadi abu. Malam ini, kita akan membiarkan dia membayar darahnya. Dengan raungan ketiga orang itu, lebih dari sepuluh ribu tentara yang telah siap bergerak, segera mau tidak mau membunuh peluang tersebut dan melancarkan serangan untuk membunuh mereka secara sembarangan. Membunuh. Saudaraku, pergi. Untuk membunuh musuh, berkeping-keping. Jika raja mendapat perintah, siapa yang dapat memenggal kepala Tianxing dan memberinya posisi Erl dan penguasa suatu daerah? Demi kemuliaan kerajaan Tuhan, pergilah. Untuk sesaat, di langit malam di segala penjuru, seruan pembunuhan yang mengguncang bumi terdengar. Dengan banyaknya master elit yang bergegas untuk membunuh, lingkaran sekitar dua ribu li juga menyusut dengan cepat. Ketika pengepungan dikurangi menjadi lima atau enam ratus mil, itu akan menjadi pertarungan jarak dekat yang sesungguhnya dan pertarungan paling sengit. Lebih dari sepuluh ribu elit masih dalam sprint, tetapi lima puluh dewa teratas adalah yang pertama memimpin, menggunakan keterampilan sihir yang mengguncang bumi. Naga kemarahan laut langit meledak. Pedang sepuluh langkah. Bafangtu Senkuan. Kaca Gai Shizang. Bulan memudarnya mengejutkan langit. Lima puluh dewa dan pangeran superior semuanya mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka. Tiba-tiba, cahaya ilahi warna-warni yang mempesona menerangi langit malam ribuan mil. Berbagai bentuk, kekuatan cahaya dan bayangan yang luar biasa, tetapi juga dengan semangat membunuh yang luar biasa, mengalir ke arah Jitiansing dan yang lainnya. Daerah tersebut menjadi kacau, disertai api, guntur, kilat, awan hitam, dan angin topan. Menghadapi situasi berbahaya seperti itu, Jitiansing dan yang lainnya tidak panik atau mengubah wajah mereka. Toh, masyarakat sudah lama bersiap. Meskipun jumlah pihak lain banyak dan momentum serangannya besar, mereka cukup percaya diri pada Jitiansing. Tentu saja. Jitiansing juga membuat keputusan. Dia memegang formula ajaib di kedua tangannya dan menggunakan susunan pedang untuk berkomunikasi dengan bintang-bintang di luar langit dalam sekejap. Tiba-tiba, 25 ribu bintang muncul di langit yang gelap, turun seperti hujan meteor. Itu adalah 25 ribu pedang suci yang dibentuk oleh kekuatan bintang di luar negeri, yang mengandung kekuatan ilahi dan makna pedang untuk menekan segalanya. Jitiansing juga terus melambaikan tangannya untuk menampilkan hukum Sinto, menambahkan lusinan kekuatan hukum ke pedang Dewa Langit. Akibatnya, ketika 10 ribu pedang sampai ke puncak rakyat, ia menjadi lebih kuat dan tak terkalahkan. Sua-sua Setelah istirahat sejenak, 25 ribu pedang suci menempuh jarak ribuan mil, membentuk jaring pedang besar. Ribuan pedang raksasa, terbang di antara langit dan bumi, bermekaran dengan kecemerlangan yang paling cemerlang. Segera setelah kekuatan supernatural dari 50 dewa tertinggi terbunuh di atas Jitiansing dan lainnya, mereka dicegat oleh pedang raksasa tersebut. Ledakan. Boom! Bang! 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 Pedang besar dan cahaya ajaib serta bayangan bertabrakan di langit, mengeluarkan suara memekakan telinga, bergema tanpa henti antara langit dan bumi. Lampu dan bayangan ajaib yang tak terhitung jumlahnya hancur, tapi pedang raksasa itu masih utuh. Gelombang ledakan yang dihasilkan oleh ledakan, dibungkus dengan pecahan cahaya ilahi yang tak ada habisnya, menyebar dan berdampak ke segala arah. Jitiansing dan yang lainnya adalah yang paling dekat menanggung bebannya. Seperti naga putih dan merah sejati, kekuatannya rendah, itu mudah terkejut oleh gelombang kejut. Namun Jitiansing telah berjaga sejak lama, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan emas cemerlang, membentuk perisai besar untuk melindungi mereka semua. Meskipun gelombang kejut berulang kali dibombardir, perisai emasnya masih utuh, dan semua orang selamat dan sehat. Dengan cara ini, serangan putaran pertama dari lima puluh dewa superior dengan mudah diselesaikan oleh Jitiansing. Sepuluh komandan dan lima puluh dewa tertinggi tercengang dan sulit dipercaya. Inilah kah liannya, dan tersebar luas, keterampilan sihir, hukuman surga. Lian R mengerutkan kening dan melihat situasi di lapangan dengan tampilan yang bermartabat. Liang Jiansing menganggup dan berkata dengan suara yang berat, ini adalah apa yang dia gunakan untuk menghadapi berbagai sekte. Seperti yang kita semua tahu, kekuatan susunan pedang sihirnya sangat mengerikan dan dapat mencekik segalanya. Namun, tidak ada yang bisa memecahkan susunan pedang tersebut. Juga tidak dapat menahan pemboman susunan pedang. Yelianan, komandan pasukan terlarang, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, binatang ini telah memblokir ribuan mil dengan susunan pedang, dan menjebak kita semua dalam susunan pedang. Apakah dia ingin membunuh lebih dari 13 ribu orang dengan bantuan susunan pedang hukuman surga ini? Bahkan dua orang menganggup dan tidak berbicara. Yelan dan para jenderal dari empat penjuru tiba-tiba mengubah wajah mereka dan berseru, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada susunan dewa tingkat raja yang dapat membunuh lebih dari 13 ribu ahli elit? Saya khawatir hanya susunan dewa tingkat raja yang legendaris bisa melakukannya. Binatang itu bukan Raja Tuhan. Mengapa dia harus membunuh kita semua? Tidak ada yang menjawab pertanyaannya, dan semua orang dalam suasana hati yang berat. Pada saat ini, susunan pedang sutian telah sepenuhnya terbentuk dan dipercepat. 10 ribu pedang menghalangi dunia dan membentuk jaring pedang. 15 ribu pedang lainnya melintasi langit dan bumi, dan menggantung tentara. 3164 Di bawah serangan 10 ribu pedang, terjadi kekacauan antara langit dan bumi, yang seluruhnya dipenuhi dengan cahaya pedang. Lebih dari 10 ribu master elit ditenggelamkan oleh cahaya pedang sebelum mereka dapat menggunakan seni sihir mereka untuk menyerang Jitiansing. Sua-sua. Wah, wah, wah. Di bawah kabut, darah keluar dari kerumunan. Namun, mereka yang dipukul, ditusuk, dan disapu oleh pedang suci akan patah anggota tubuhnya, tubuhnya akan patah, dan yang berat akan tersiram darah. Untuk sesaat, jeritan melengking, lolongan sekarat, dan sumpah marah terdengar ke segala arah. Dalam waktu dua tarikan napas singkat, ada ratusan ribu master yang terbunuh oleh cahaya pedang dan digantung. Yang lebih menakutkan adalah setiap pedang raksasa tampaknya memiliki kehidupan, dan dirancang untuk menebas dan membunuh orang di banyak tempat. Lusinan cahaya pedang berkumpul, akan membentuk badai pedang, menyapu langit malam secara sembarangan. Namun, jika Anda terkena badai pedang tersebut, Anda akan terluka parah jika tidak mati. Kekuatannya sangat mengerikan. Tadi, tentara yang masih penuh momentum dan percaya diri tercengang. Mereka semua ketakutan, penuh ketakutan, panik untuk melarikan diri dan melarikan diri. Pembentukan serangan tentara tidak teratur, dan celah muncul di lingkaran pengepungan yang besar, dan moral tentara anjlok. Meskipun demikian, banyak dewa tingkat rendah dan menengah mencoba yang terbaik untuk melawan pedang raksasa dan membantu para dewa berjuang untuk bernafas. Tapi ini juga sia-sia, kekuatan setiap pedang raksasa sebanding dengan serangan dewa tertinggi. Dewa-dewa tingkat rendah dan menengah itu tidak dapat menahan kekuatan pedang raksasa itu. Dengan cara ini, pasukan yang berjumlah lebih dari 13 ribu orang secara bertahap dibubarkan, dan jumlah orang berkurang dengan cepat. Formasi yang bisa mereka pertahankan adalah orang-orang dari kekuatan yang sama berkumpul dengan resiko kematian dan bekerja sama untuk melawan pencekikan pedang raksasa. Lebih dari 10 ribu orang dibagi menjadi lebih dari 30 resimen, masing-masing resimen bertempur sendiri-sendiri tanpa aturan dan ketentuan apapun. Melihat pemandangan ini, bahkan dua orang, Liang Jianxing dan Ye Lian semuanya mengerutkan kening, dan ekspresi mereka menjadi semakin jelek. Masalah yang paling aku khawatirkan, akhirnya muncul. Wajah Lian R sangat hitam, dan dia menghela nafas dengan suara rendah. Saya sudah lama menduga bahwa meskipun 13 ribu orang ini adalah elit, mereka berasal dari kekuatan yang berbeda. Mereka belum dilatih dan dilarikan. Mereka tidak memiliki pemahaman diam-diam. Jika kamu menang, tidak apa-apa untuk bernyanyi sepanjang jalan. Jika ada keadaan darurat, itu akan menjadi berantakan seperti ini. Saat Liang Jianxing menahan pencekikan pedang raksasa itu, dia bersumpah, susunan pedang ini mencakup ribuan mil. Adalah puluhan ribu pedang raksasa. Mengapa masing-masing pedang begitu kuat? Bahkan jika kita adalah dewa superior, kita berada dalam situasi berbahaya. Jika kita tidak hati-hati, kita akan terluka oleh pedang raksasa itu. Bisa dibayangkan bagaimana caranya bisakah 13 ribu orang itu menahan pencekikan pedang raksasa itu? Bagaimana binatang tercela dari Tianxing bisa menguasai keterampilan mengerikan seperti itu? Yelianan berkata dengan suara rendah, penuh kekhawatiran, dua orang dewasa, ini baru saja memulai perang, situasinya sangat buruk. Berbahaya, kita tidak bisa melihatnya, kita harus bertarung. Hanya kita yang bisa menghentikan Tianxing. Biarpun kita tidak bisa membunuhnya, setidaknya kita bisa menekannya. Monster! Tua berambut merah dari tiga bintang yang hancur itu menyeringai dingin, Ye Du Tong bilang itu mudah. Kita bisa menghentikan pembunuhan sepuluh ribu pedang. Kami telah mencoba yang terbaik. Bagaimana kita bisa menekan binatang itu? Monster tua lainnya dengan rambut ungu dan terlihat seperti anak laki-laki berusia sepuluh tahun berkata dengan cara yang aneh dan muram, Perang baru saja dimulai, tetapi ribuan orang telah tewas. Kamu sangat bingung, jika kita sangat mencintai sampah. Itu, bagaimana kalau kita menyerah secara langsung? Akankah Tianxing membunuh kita? Kata-kata kedua pria itu agak kasar, yang tidak hanya mempermalukan wajah Ye Lian, tetapi juga membuat marah keempat dewa. Melihat ini, orang-orang akan mengalami perselisihan dan perselisihan internal. Pada saat ini, Lian R membuka mulutnya dengan bermartabat dan berkata, Jangan bicara omong kosong. Dalam operasi ini, kami semua mengeluarkan perintah militer. Entah mati dalam pertempuran, atau kembali dengan kemenangan. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Momentum tentara lemah, jika terus seperti ini, pasti akan dikalahkan. Kalian semua, kalian semua, duduk di kursi ini, mencoba menahan Tianxing. Setelah mengatakan itu, Lian R mengorbankan dua pedang dan membunuh Ji Tianxing terlebih dahulu. Liang Jianxing dan Ye Lianan tidak ragu-ragu. Mereka masing-masing menawarkan senjata ajaib mereka dan mengikuti kompi kedua untuk menyerang. Kemudian, keempat dewa juga menantang hujan pedang dan bergegas menuju Ji Tianxing. Hanya bintang rusak berusia tiga yang tetap di tempatnya, sedikit terpanas sejenak. Mereka bertiga saling memandang, semuanya menunjukkan mata tak berdaya, dan harus memberanikan diri untuk melancarkan serangan. Ketika sepuluh komandan bergegas menuju Ji Tianxing, mereka menemukan bahwa Ji Tianxing dan yang lainnya sedang bertarung dengan banyak dewa superior. Lebih dari tiga puluh dari lima puluh dewa superior masih menahan hujan pedang dan membantu tentara untuk menyerang. Hanya selusin orang yang bergegas ke sekitar Ji Tianxing dan melancarkan serangan seratus mil jauhnya, menciptakan tekanan pada Ji Tianxing dan lainnya. Ji Tianxing memanipulasi susunan pedang Zutian dan menggantung tentara, dan pada saat yang sama melawan pengepungan. Lin Sui, Sui Huan Senjun, Zhen Hong dan Bai Long menunggu di perisai emas yang dilepaskan oleh Ji Tianxing dan bertarung dengan dewa tertinggi di sekitar mereka. Bahkan Yu Nyao, Jike, Ji Wu Shuang, Qianyu dan Heilong meninggalkan pagoda Ji Utian Si Jue dan bergabung dalam pertempuran. Mereka semua berada di sisi Ji Tianxing, dilindungi oleh perisai emas, mengerahkan segala jenis keterampilan sihir dan menyerang dengan seluruh kekuatan. Lebih dari sepuluh dewa tertinggi tidak dapat menghancurkan perisai emas, atau melukai Ji Tianxing dan lainnya. Sebaliknya, serangan balik Ji Tianxinglah yang menyebabkan tekanan besar pada mereka. Pada saat yang sama, mereka melawan pemboman dan pembunuhan pedang raksasa, dan pada saat yang sama, mereka menjinakkan gerakan pembunuhan magis Ji Tianxing dan lainnya, dan segera menunjukkan gambaran dekadensi, dan semuanya terluka. Untungnya, Lian R, Liang Jianxing dan Ye Lian An tiba tepat waktu untuk bergabung dalam pertempuran. Jenderal Dewa Empat Arah dan Bintang Patah Tiga Tua juga mengepung Ji Tianxing dan yang lainnya untuk melancarkan serangan. Kesepuluh komandan tersebut menunjukkan keterampilan sihir mereka dan melepaskan berbagai gerakan membunuh yang kuat, membunuh Ji Tianxing dan yang lainnya seperti banjir. Tiba-tiba, tekanan Ji Tianxing dan orang lain meningkat pesat, dan perisai emas juga tampak retak, dalam bahaya. Akibatnya, tekanan selusin Dewa Superior menurun tajam. Mereka dengan cepat mundur, mengambil kesempatan untuk menekan cederanya, meminum pil ajaib. Soalnya, tiga puluh waktu bunga telah berlalu. Ji Tianxing melepaskan perisai emasnya, akhirnya tidak mampu menopangnya, dan meledak. Klik. Perisai emas berubah menjadi pecahan di seluruh langit dan tersebar di langit malam. Tanpa perlindungan perisai, Lin Sue, Yun Yao dan Ji keberada dalam situasi yang sangat berbahaya. Melihat ini, Lian Er, Liang Jianxing dan Ye Lianan langsung sangat gembira, bersemangat dan bahkan lebih panik dalam pengepungan mereka. Pada saat kritis, Ji Tianxing membuat keputusan tegas dan mengorbankan sembilan hari dan sepuluh pagoda Jue. Sua. Pagoda itu langsung melebar hingga ketinggian ribuan kaki, melepaskan cahaya hitam misterius dan menyerap semua orang. Hanya Ji Tianxing yang tersisa sendirian, masih berada di luar pagoda. Serangan dari banyak dewa superior menimpa pagoda satu demi satu, menimbulkan suara yang memekatkan telinga, tetapi tidak ada efeknya. 3165. Cahaya ajaib, serta segala jenis lampu ajaib, tidak dapat menghancurkan pertahanan pagoda. Ji Tianxing juga menggunakan langit tanpa batas, dan tubuhnya menjadi transparan dan kabur. Banyak keahlian unik Tuhan, tanpa penundaan melalui dia, tersebar di antara langit dan bumi, tetapi dia tidak terluka. Melihat pemandangan ini, bahkan dua orang dan Liang Jianxing serta yang lainnya membeku sesaat, menunjukkan ekspresi tidak percaya dan marah. Sialan, kekuatan sihir dan keterampilan unik kita bahkan melewatinya. Apakah kita terpesona, dia tidak terluka, aneh. Binatang terkutuk, sihir macam apa yang dia lakukan. Dan pagoda, yang melindungi semua orang, harus dihancurkan. Nafas menara hitam itu sangat misterius. Itu bukan artefak kerajaan biasa. Kamu harus berhati-hati. Bagaimana kita bisa membunuh binatang kecil itu, yang sudah begitu kuat dan menguasai keterampilan magis ini? Saya tidak tahu berapa lama ini akan bertahan. Jika seperempat jam baik-baik saja, jika dia bisa bertahan selama satu jam, maka kita akan sengsara. Itu dengan hati-hati. Secara khusus, tiga bintang tua yang hancur lebih khawatir dan cemas. Liang Jianxing tampak berwibawa dan berkata, apa yang sedang terburu-buru. Ternyata serangan gabungan kita telah memberikan banyak tekanan pada anak itu. Dia kuat, tetapi orang-orang di sekitarnya adalah sampah, dan dia harus melindunginya. Sekarang sekelompok orang bersembunyi di Menara Hitam, hanya anak laki-laki yang bertarung sendirian, berapa lama dia bisa bertahan. Kita tidak bisa menekannya untuk menyerang selama yang kita bisa. Ketika saatnya tiba, kekuatan susunan pedang akan dilemahkan, dan puluhan ribu pasukan akan terbunuh, dan akhir hidupnya akan tiba. Setelah analisis Liang Jianxing, orang-orang kuat di sekitarnya merasa lega. Secara khusus, ada lebih dari 30 dewa superior lainnya dan lebih dari selusin dari mereka menerobos hujan pedang dan membunuh mereka di dekat Menara Hitam. Hasilnya, jumlah dewa superior yang mengepung Jianxing mencapai 42. Meskipun banyak orang terluka dan efektivitas tempur mereka menurun. Namun, dengan begitu banyak dari mereka yang mengepung Ji Tianxing, semangat mereka seperti pelangi dan kepercayaan diri mereka seratus kali lipat. Seperti yang kalian lihat, semangat dari biografi sebelumnya begitu luar biasa sehingga dia meledakkan bocah itu ke langit. Tapi nyatanya, betapapun bagusnya dia, dia harus membela kita secara pasif. Ayo terus menyerang, terus memberi tekanan pada dia, dan kami akan segera membunuhnya. Lian Er tidak banyak bicara. Dia melambai dan memerintahkan, bunuh. Jadi, 42 dewa superior menyerang bersama-sama, melepaskan gerakan sihir pembunuh yang kuat, dan mengalir ke arah Ji Tianxing. Tetapi, Ji Tianxing duduk bersila di langit malam, memegang Senjue di kedua tangannya dan berkonsentrasi memanipulasi susunan pedang Sutian. Di atas kepalanya, dia mengabaikan cahaya ajaib dan bayangan yang menutupi langit. Sua, sua, sua. Keterampilan sihir di seluruh langit, tanpa halangan melaluinya, tersebar di antara langit dan bumi, tidak menimbulkan gelombang apapun. Beberapa gerakan sihir menghantam Pagoda Sembilan Langit dan Sepuluh Jue, membuat suara yang sangat besar, tapi itu tidak berpengaruh. Pagoda itu berdiri tak bergerak di langit malam, ditutupi dengan lapisan cahaya hitam misterius, tidak bisa dihancurkan. Meskipun, serangan itu tidak berperan, atau tekanan Ji Tianxing. Tetapi bahkan dua orang dan Liang Jianxing dan lainnya penuh percaya diri, dan tidak pernah berhenti menyerang. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Dalam waktu 20 menit, masa melancarkan belasan serangan berturut-turut. Tidak diragukan lagi itu tidak berhasil. Ji Tianxing masih duduk di langit malam, berkonsentrasi memanipulasi susunan pedang tanpa pengaruh apapun. Akhirnya, ketiga bintang tua yang rusak itu menemukan sesuatu yang salah. Rusak, situasinya tidak bagus. Semuanya, lihat, kekuatan susunan pedang sepertinya telah ditingkatkan lagi. Mengapa hanya ada sedikit orang yang tersisa di 10 ribu tentara kita yang kuat? Bahkan dua orang dan Liang Jianxing serta yang lainnya memperhatikan Ji Tianxing dan mengabaikan tentara di sekitarnya. Tiba-tiba, mendengar suara tiga bintang tua yang hancur, orang-orang tiba-tiba terbangun. Mereka berbalik dan melihat situasinya tidak tepat. Dalam jarak sekitar 100 Li, jumlah dan kekuatan pedang raksasa sama seperti sebelumnya, dan tidak ada perubahan. Namun lebih dari 100 mil di sekitarnya, pedang besar itu menjadi berwarna-warni, melepaskan udara pedang yang menghalangi langit dan matahari, meniupkan badai cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan pedang suci itu jelas dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, kekuatan hukum yang terkandung dalam pedang raksasa itu menjadi dua kali lipat. Jika dilihat sekeliling, ada cahaya pedang, angin topan, dan hujan pedang ke segala arah. Anda tidak dapat melihat orang lain dengan jelas. Bahkan teriakan dan teriakan tentara menjadi samar dan tidak jelas. Bahkan dua orang dan Liang Jian Xing dan yang lainnya segera mengerutkan kening dan mengubah wajah mereka. Sudah lama sekali, kenapa tentara belum bergegas? Sialan, binatang buas itu menunda waktu, menggoda kita, dan mengintensifkan pembantaian pasukan kita. Dasar bajingan pengkhianat, dia ingin menghentikan tentara untuk mengepung kita, membantai tentara kita secara sembarangan, dan akhirnya berurusan dengan kita. Kenyataannya adalah seperti yang diperkirakan banyak orang. Meskipun, cahaya pedang dan badai, menutupi pemandangan di sekitarnya. Namun, orang-orang dapat melihat pemandangan menyedihkan di medan perang dengan mengamati dengan akal ilahi. Hujan dan badai pedang yang kuat dan dahsyat, seperti ombak yang kasar, melahap pasukan di sekitarnya. Sebelumnya, terdapat 12 ribu tentara di angkatan bersenjata, yang dibagi menjadi lebih dari 30 resimen. Saat ini jumlah tentara hanya sekitar 9 ribu, hanya tersisa 20 resimen. Saat hujan pedang dan badai berlalu, sekelompok master elit dan raja dewa berikutnya langsung digantung menjadi bubuk dan hujan darah beterbangan. Hanya dewa tengah yang hampir tidak bisa menahan beberapa putaran yang dihancurkan oleh cahaya pedang. Selama periode pengamatan ini, lebih dari 400 orang tewas di bawah hujan pedang. Bahkan dua orang dan Liang Jian Xing serta yang lainnya, mengetahui tujuan Ji Tian Xing, marah karena memecahkan cantus. Brengsek, dia iblis, Al Gojo. Apa yang kamu lakukan? Pergi dan bantu tentara melawan susunan pedang. Bagaimanapun, anak laki-laki itu menunjukkan kekuatan sihirnya dan menjadi transparan dan kabur. Kita tidak bisa menyakitinya. Mengapa membuang-buang waktu bersamanya? Ya, mari kita abaikan dia dan pergi menyelamatkan tentara. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Beberapa komandan bertukar beberapa kata dan kemudian membuat rencana. Namun, tiga bintang tua yang hancur itu mengajukan keberatan mereka. Kita tidak mudah untuk menutupnya, apakah kita benar-benar ingin bubar? Jangan lupa bahwa anak itu punya inisiatif. Dia transparan sekarang, tapi setelah kami bubar, kami pergi menyelamatkan tentara, dan dia kembali normal. Apa yang harus kita lakukan? Dia membunuh tentara sekarang. Saat kita pergi menyelamatkan tentara, dia akan kembali normal dan membunuh kita satu persatu. Pada saat itu, akan sangat sulit bagi kita untuk berkumpul kembali. Mendengar patah bintang tiga kata lama, beberapa panglima juga tertegun sejenak, wajahnya menunjukkan warna yang sulit. Bahkan tulang punggung banyak orang bahkan dua, juga ragu-ragu, terlihat pahit dan berkata, aduh, dilema. 3166. Inisiatif ini ada di tangan Ji Tianxing. Bahkan Er dan Liang Jianxing dan lainnya berada dalam situasi yang sangat pasif, tidak maju atau mundur. Tapi Ji Tianxing masih membunuh tentara, dan keadaannya semakin buruk. Seiring berjalannya waktu, sekelompok master elite berubah menjadi kabut darah dalam cahaya pedang dan badai. Mereka harus menemukan cara untuk mengatasi situasi ini. Tidak mungkin menekan dan menghentikan Ji Tianxing. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat mempengaruhi Ji Tianxing. Satu-satunya cara adalah dengan melawan susunan pedang dan melindungi pasukan di sekitarnya. Bahkan keduanya ragu-ragu selama beberapa menit, lalu mengambil keputusan dengan tegas. Lindungi tentara dengan segenap kekuatan kita dan lawan kekuatan susunan pedang. Dengan jatuhnya suaranya, wajah dan mata banyak dewa superior menjadi redup. Orang-orang berpikir dalam hati bahwa mereka telah mengetahui sejak lama bahwa mereka akan mengorbankan diri mereka sendiri untuk melindungi keselamatan tentara. Tapi kita semua tahu bahwa ini adalah satu-satunya pilihan. Mereka melindungi tentara dan bergandengan tangan dengan tentara untuk melawan pembunuhan susunan pedang. Semakin lama mereka bertahan, semakin besar peluang untuk menang. Ketika kekuatan susunan pedang melemah, atau Jitiansing tidak dapat mempertahankan keadaan transparan, titik balik akan datang. Suwa. Kompi kedua mundur terlebih dahulu dan terbang ke sekelompok elit tidak jauh dari sana. Dia melambaikan dua pedang dan membelah bayangan susunan pedang untuk menahan serangan susunan pedang. Ada lebih dari 400 orang elit di kelompok itu. Jiucheng adalah penguasa dewa, dan hanya ada lebih dari 30 dewa yang kuat. Enam dewa menengah dan lebih dari 20 dewa rendah bertarung sekuat tenaga untuk melindungi lebih dari 400 tuan. Namun efeknya sangat kecil, mereka tidak bisa menghentikan hujan pedang di seluruh langit, semuanya terluka parah. Hanya dalam 100 waktu istirahat, jumlah dewa penguasa berkurang lebih dari setengahnya, dan 10 dewa tingkat rendah dan bahkan 3 dewa menengah terbunuh. Kelompok orang ini sangat putus asa. Semangat juang dan semangat juang mereka semua hilang, dan mereka punya ide untuk menyerah dan melarikan diri. Untungnya, setelah serangan Lian R, dia membantu mereka memblokir sebagian besar cahaya pedang, yang sangat mengurangi tekanan mereka. Tingkat korban pada kelompok orang ini jelas telah melambat dua kali lipat. Mereka baru saja memulihkan kekuatan mereka dan menjadi lebih tenang. Di bawah kepemimpinan beberapa dewa menengah, mereka bergandengan tangan untuk membentuk barisan pertempuran, dan melakukan upaya bersama untuk menyatukan perisai guna menahan hujan pedang. Liang Jianxing, Ye Lianan, dan puluhan dewa tingkat tinggi merasa lega saat melihat Lian R memimpin penyelamatan tentara dengan hasil yang luar biasa. Tidak lagi ragu-ragu, mereka semua terbang ke segala arah untuk menyelamatkan tentara dalam kesulitan. Liang Jianxing, Ye Lianan, Sifang Senjiang dan Pengsing Sanlao semuanya adalah dewa tertinggi di delapan alam, dengan kekuatan terkuat. Mereka dapat bertindak sendiri untuk melindungi tim yang terdiri dari tiga atau lima ratus orang. Dewa superior lainnya tidak memiliki kemampuan itu, jadi mereka bergandengan tangan untuk melindungi tim. Dewa yang unggul segera dibagikan. Lebih dari lima puluh dewa unggul hanya dapat melindungi 26 tim, sekitar tujuh ribu orang. Delapan tim yang tersisa, sekitar dua ribu orang, berada di tepi medan perang, jauh sekali. Banyak dewa dan pangeran yang lebih tinggi tidak dapat mempertimbangkan orang-orang ini, jadi mereka harus mematuhi kehendak Tuhan. Segera, kesenjangan tersebut menjadi sangat jelas dan menonjol. Lebih dari dua ribu orang dari delapan tim dibantai setelah hanya mendukung selama dua perempat jam dalam susunan pedang. Kedua puluh enam tim, yang dilindungi oleh banyak dewa superior, memiliki tingkat korban yang jauh lebih rendah. Dua perempat jam kemudian, hanya seribu orang yang terluka parah atau tewas. Pada tahap ini, situasi perang secara bertahap menjadi stabil dan santai. Meskipun tentara di bawah pangeran lian kehilangan lebih dari setengah jumlah totalnya, hanya sekitar enam ribu orang yang tersisa. Namun, orang-orang tetap bertahan, tidak lagi bingung dan tidak berdaya, dan semangat juang serta kepercayaan diri mereka banyak pulih. Mereka semua punya alasan untuk percaya bahwa selama mereka terus bertahan, orang pertama yang tidak dapat mendukungnya adalah Ji Tianxing. Dan pasukan mereka, bagaimanapun, seperti gelombang pasir, sisanya adalah elit, dan pembagian nyata dari ratusan pertempuran. Sulit untuk meningkatkan kekuatan susunan pedang Zutian. Lian Er, Liang Jianxing dan Ye Lian An memiliki pemikiran lain. Mereka melindungi beberapa tim dan memimpin mereka untuk berkumpul di tengah barisan pedang. Pikiran Lian Er sangat jelas. Dia ingin mengumpulkan pasukan ke tengah susunan pedang dan bersatu untuk membunuh Ji Tianxing. Dewa superior lainnya juga memahami maksud Lian Er. Sebagai hasilnya, mereka juga mencoba yang terbaik untuk menutupi berbagai tim, dan secara bertahap bergerak menuju tengah susunan pedang. Menonton, 26 tim perlahan bergerak menuju Ji Tianxing, situasinya berangsur-angsur menjadi berbahaya. Menurut kecepatan masing-masing tim, pengepungan dapat diselesaikan paling lama dalam seperempat jam. Pada saat itu, 26 tim bergandengan tangan untuk menahan hujan pedang, dan melancarkan pengepungan terhadap Ji Tianxing, dan dia tidak dapat kembali ke langit. Tentu saja, itu hanya pemikiran orang-orang. Mereka tidak menyangka bahwa Ji Tianxing tidak terkalahkan di bawah Raja Dewa. Ia dapat menampilkan langit tanpa batas dalam waktu yang lama, menjaga keadaan transparan sepanjang waktu, dan berintegrasi dengan langit dan bumi. Tidak peduli tiga atau lima jam atau satu hari, tentara tidak dapat menyakitinya. Namun, dia tidak ingin melakukan itu, dan orang kedua dari Lian menunda waktu. Meskipun, setelah 26 tim dikepung, mustahil untuk menyakitinya. Namun, jika pasukan bergandengan tangan untuk melawan pemboman dan pembunuhan susunan pedang, efeknya akan lebih signifikan, dan kecepatan korban jiwa akan semakin berkurang. Awalnya, Ji Tianxing bisa saja mengakhiri perang dan membantai tentara hanya dalam satu jam. Jika 26 tim dikepung, mungkin diperlukan waktu dua jam, tiga jam, atau bahkan lima jam untuk menyelesaikan pertempuran. Itu sangat dekat dengan kota api yang marah. Semakin lama waktu pertempuran, semakin banyak variabelnya. Pertarungan cepat dan keputusan cepat adalah cara yang tepat. Hasilnya, Ji Tianxing mengakhiri kondisi langit tanpa batas dan kembali normal. Dia tidak lagi memanipulasi susunan pedang Sutian dan membiarkannya berjalan dengan sendirinya. Dalam hal ini, kekuatan susunan pedang akan berkurang dua kali lipat. Namun, dia tidak perlu diganggu untuk mengendalikan susunan pedang. Dia bisa melakukan yang terbaik untuk menangani Lian R dan lainnya. Sua! Ada kilatan cahaya putih. Ji Tianxing langsung bergerak 800 Li dan muncul di belakang sebuah tim. Dia mengepalkan tangan kirinya dan membuat gunung seperti bayangan gajah naga. Dengan tangan kanannya, dia mengayunkan pedang penguburan dan membelah pedang pembuka langit, yang panjangnya 10 ribu kaki. Hanya ada 200 orang yang tersisa di tim. Kebanyakan dari mereka terluka dan berlumuran darah. Mereka terlihat sangat malu. Tiga Dewa Superior, bekerja sama untuk melindungi tim, terus-menerus menerobos blokade cahaya pedang dan menuju ke tengah susunan pedang. Mereka tidak menyangka Ji Tianxing akan menyerang secara tiba-tiba. Saat bayangan naga dan pedang raksasa datang, sudah terlambat bagi tim untuk bersembunyi. Bang! Di tengah suara yang memekakan telinga, bayangan virtual gajah naga menghantam kerumunan, membuat celah besar dalam formasi di tempat. Setidaknya 40 master diledakan menjadi terak oleh tinju gajah naga dan meledak menjadi kabut darah. Kemudian, pedang keitian sepanjang 10 ribu zang jatuh dan membagi tim menjadi dua. Dua dewa tingkat menengah, empat dewa tingkat rendah, dan lebih dari 50 dewa penguasa juga dipotong-potong oleh pedang raksasa dan dibunuh di tempat 3167. Dalam sekejap mata, jumlah orang di tim ini telah berkurang hampir setengahnya. Kekuatan amarah tersebut membuat orang lain panik dan tanpa sadar mundur dan melarikan diri. Baru pada saat itulah tim lain mengetahui bahwa situasinya tidak baik. Melihat Ji Tian Xing tidak berada di tengah susunan pedang, dia mulai membunuh tentara dan menghancurkan langit dan bumi segera setelah dia meraih tangannya. Semua tim dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan kengerian. Di bawah kepemimpinan banyak dewa superior, tim berkumpul dengan kecepatan lebih cepat. Mereka sangat pintar, tidak menyelamatkan tim yang diserang, juga tidak terburu-buru menuju Ji Tian Xing. Karena mereka tahu ini sia-sia, mereka tidak dapat menghentikan Ji Tian Xing. Akan lebih bijaksana jika semua tim berkumpul secepat mungkin. Pada saat itu, tidak mudah bagi Ji Tian Xing untuk membunuh mereka lagi. Ji Tian Xing tentu memahami hal ini. Dia sedang terburu-buru menyerang. Sungai Star terputus. Ji Tian Xing memberikan minuman dingin, memegang pedang pemakaman di kedua tangannya, dan memotong cahaya pedang terang sepanjang seratus li. Cahaya pedang seperti sungai bintang, menyapu langit malam, menyapu seluruh tim. Hanya untuk mendengar suara tumpul, bang-bang-bang, ratusan elit yang selamat hancur di tempat. Bahkan tiga dewa superior yang melindungi tim ini dihancurkan oleh pedang cahaya bintang, dan hanya para dewa yang melarikan diri kekejauhan. Ji Tian Xing tidak mengejarnya. Bagaimanapun, ketiga dewa tidak bisa lepas dari susunan pedang. Mereka ditakdirkan untuk jatuh di sini. Dia bergerak sejauh tiga ratus mil lagi dan muncul di atas tim lainnya. Ada lebih dari tiga ratus orang di tim itu, dilindungi oleh dua dewa superior, masih bergegas ke tengah susunan pedang, mencoba bergabung dengan tim lain. Setelah Ji Tian Xing muncul, dia menikam ratusan bilah cahaya dengan tangan kanannya, menewaskan lebih dari enam puluh elit. Telapak tangan kiri mengumpulkan sepuluh kekuatan sukses, dan menghantam kerumunan dengan tangan naga emas raksasa sebesar gunung. Hanya mendengar, ledakan, meledak, kerumunan terpecah, dan ratusan badan elit meledak hingga mati, berubah menjadi langit kabut darah. Ji Tian Xing hanya menggunakan dua gerakan untuk membunuh lebih dari separuh tim. Kekuatan yang begitu menakutkan dan menakutkan membuat orang-orang lainnya ketakutan, meraung ketakutan, dan melarikan diri dengan panik. Namun, orang-orang elit yang melarikan diri ke segala arah segera dicekik oleh hujan pedang di seluruh langit. Lebih dari selusin dewa yang masih hidup juga dikejar oleh Ji Tian Xing dan dibunuh satu per satu. Setelah menyelesaikan tim ini, Ji Tian Xing bergegas ke tim lain, jadi dia berulang kali berurusan dengan lebih dari 200 elit. Meskipun tim tersebut dilindungi oleh dua dewa superior, itu sia-sia. Ji Tian Xing hanya menggunakan tiga waktu istirahat untuk menampilkan empat keterampilan sihir dan membunuh tim. Bersama dengan dua dewa superior yang melindungi tim, mereka juga dibunuh olehnya di tempat, dan dewa mereka semuanya hancur. Selanjutnya, dia terus membunuh tim satu demi satu, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Melihat ini, Liang Jian Xing dan Ye Lianan menjadi dingin dan putus asa. Sialan, tim lain tidak bisa menahan serangannya. Ya Tuhan, bagaimana binatang itu bisa begitu kuat? Siapa yang bisa menghadapinya? Bisakah kita melawannya bersama-sama, atau kita akan dibunuh olehnya satu per satu? Bintang patah tiga orang tua juga sibuk berkeringat, penampilannya sangat malu. Melihat Ji Tian Xing melecehkan dan membunuh tim satu demi satu, ketiga orang itu meraung marah. Tadi sudah kita katakan bahwa kita tidak boleh memisahkannya, mereka akan dipecah satu per satu. Kamu tidak percayakan. Inisiatif ada di tangannya, dan kami selalu pasif. Sebelum tentara terbunuh seribu atau dua ribu orang, Anda sedang terburu-buru untuk menyelamatkan. Sekarang, sebagian besar tentara yang hilang akan segera dimusnahkan. Apakah Anda puas? Jika kamu tidak mendengarkan kata-kata orang tua itu, kamu akan menderita kerugian di hadapanmu. Saya telah mengingatkan Anda bahwa hanya Anda yang bertekad untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan yang akan mengarah pada situasi ini. Keluhan ketiga lelaki tua bintang patah itu membuat masyarakat semakin kesal. Anggota elit masing-masing tim panik dan ketakutan. Ketika mereka mendengar tiga bintang yang bertarung, mereka semakin ketakutan dan putus asa. Akhirnya, seperempat jam berlalu. Lian Er, Liang Jianxing dan Ye Lianan melindungi seluruh pasukan dan menyelesaikan pengepungan di tengah susunan pedang. Hanya ada dua belas tim yang berhasil sampai, dan jumlahnya hanya sekitar tiga ribu. Empat belas tim lainnya, hampir tiga ribu elit, dibunuh oleh Ji Tianxing. Kedua belas tim yang selamat sangat ketakutan dan cemas. Setelah berkumpul, Lian Er dan Liang Jianxing serta yang lainnya dengan cepat memimpin mereka untuk membentuk garis pertempuran dan bergandengan tangan untuk mengeluarkan sihir dan mengumpulkan perisai. Untuk melindungi masyarakat, Lian Er dan Ye Lianan juga menawarkan beberapa artefak berkualitas tinggi. Namun semuanya sia-sia. Setelah Ji Tianxing menyelesaikan empat belas tim, dia berbalik untuk terbang ke tengah barisan pedang dan mulai menangani Lian Er dan Liang Jianxing. Meskipun demikian, lebih dari empat puluh dewa superior dan tiga ribu elit bergandengan tangan untuk membentuk susunan perang super, membentuk tiga lapisan perisai cahaya ilahi. Namun Ji Tianxing tidak mengkhawatirkan hal itu. Dia secara sistematis memanipulasi susunan pedang sutian dan fokus untuk membunuh susunan pertempuran. Sebanyak lima belas ribu pedang terkonsentrasi di area seluas seratus li dan membombardir perisai cahaya berwarna-warni. Wah! 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 Boom! Ledakan! Boom! Lebih dari sepuluh ribu pedang mengalir seperti hujan badai, menghantam perisai warna-warni dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, perisai cahaya ajaib dengan radius seratus li bergemuruh, bergetar dan jatuh. Garis pertempuran yang terdiri dari tiga ribu orang juga dipertaruhkan dan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Setelah sepuluh menit, perisai pelindung luar dari cahaya ilahi hancur berkeping-keping dengan suara, klik-klik. Bahkan R, Liang Jianxing dan tiga ribu elit mengubah wajah mereka, menunjukkan kecemasan dan kepanikan. Segera, sepuluh menit kemudian. Perisai kedua, yang dibentuk oleh tiga ribu orang yang bekerja bersama, juga terkoyak. Dengan hanya tersisa lapisan perisai terakhir, ia sangat lemah dan tidak berdaya. Ketiga ribu elit tersebut menunjukkan warna keputus asaan dan kemarahan yang ekstrim. Bang! Boom! Lima belas ribu pedang meraung lagi dan mengeluarkan suara keras yang mengguncang langit. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, perisai ketiga juga meledak, mengeluarkan ratusan juta puing. Pada titik ini, tiga ribu elit kehilangan perlindungan perisai cahaya mereka dan terkena hujan pedang di seluruh langit. Ketika pedang tak berujung dicurahkan, semua orang menunjukkan keputus asaan mereka dan meraung. Ledakan! Pada saat berikutnya, hujan pedang menutupi barisan pertempuran, menenggelamkan tiga ribu elit. Artefak kelas atas Lian R dan Liang Jian Xing segera hancur berkeping-keping. Garis pertempuran besar juga terfragmentasi, dan terdapat celah yang sangat besar. Setidaknya 400 orang hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu terbang pada putaran pertama hujan pedang. Tapi ini hanyalah awal dari bencana. 3168. Setelah menonton, sekelompok murid elit menghilang di langit di bawah pedang besar. Bahkan R, Liang Jian Xing dan Ye Lianan semuanya marah dan ingin memecahkan mata mereka. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat melindungi tiga ribu elit sama sekali. Semakin pasif kamu dipukul, kamu akan terjebak dalam situasi putus asa hingga menemui kematian. Lepaskan dan lawan, mungkin kita bisa memenangkan kesempatan hidup. Semuanya, serahkan perlawanan dan pertahanan, serang dengan kursi ini. Bahkan jika kita mati di sini, kita tidak boleh membiarkannya dibantai. 2. Lusinan Dewa dan Pangeran Superior semuanya beresonansi dengannya dan mulai bergema. Adapun lebih dari dua ribu elit, mereka pada dasarnya ditinggalkan. Dalam susunan pedang zutian, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri maupun kemampuan untuk melawan. Jadi tidak masalah apa yang mereka lakukan. Membunuh. Ayo bergegas bersama. Bahkan jika itu kematian, aku akan menggendongnya. Bahkan dua orang dan Liang Jian Xing dan yang lainnya meraung. Lebih dari empat puluh dewa tingkat tinggi dan lebih dari seratus dewa menengah mengikuti mereka, mengayunkan pedang dan melewati hujan pedang dan membunuh Ji Tian Xing. Namun, Ji Tian Xing mengulangi keterampilan lamanya dan mengabaikan serangan kerumunan. Di langit dan di bumi, dia menjadi satu. Lebih dari seratus dewa kuat melepaskan cahaya ajaib dan bayangan yang menutupi langit dan matahari. Mereka melewatinya tanpa hambatan dan tersebar di antara langit dan bumi, dan tidak dapat melukainya sama sekali. Sebaliknya, dia berkonsentrasi memanipulasi susunan pedang, melepaskan kekuatan terkuat, dan dengan cepat membantai lebih dari 2000 elit. Banyak dewa tingkat rendah dan penguasa para dewa meledak satu demi satu di bawah hujan lebat seperti pedang raksasa, berubah menjadi puing-puing dan kabut darah. 2005, 2002, 1008, 1005, 1002. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di lapangan menurun tajam, dan kabut darah di langit malam menjadi semakin pekat. Segera, waktu seratus bunga berlalu. Jumlah raja dewa dan guru dewa berikutnya berkurang menjadi lebih dari 300 orang, semuanya berlumuran darah, tidak seperti wujud manusia. Bahkan R, Liang Jianxing dan lebih dari 40 dewa superior mencoba yang terbaik untuk mengepung Jitianxing untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak membuahkan hasil apapun. Masyarakat benar-benar putus asa. Bahkan dua dan banyak dewa superior menghentikan serangan itu dan mencoba menahan hujan pedang. 13.000 tentara dibantai olehnya. Dia membunuh lebih dari 10.000 tentara sendirian, dan dia tidak terluka. Sepanjang zaman, tidak pernah ada monster seperti itu di Kekaisaran Dayan. Dia bukan dewa, dia benar-benar raja para dewa. Siapa lagi yang bisa begitu kuat? Kenapa? Kita lebih dari 10.000 elit, sudah dipersiapkan dengan matang begitu lama, kenapa masih gagal? Hahaha kita semua akan mati di sini. Tidak ada yang mau hidup. Jika dia tidak memberi kita cara untuk hidup, ayo kita mati bersama. Banyak dewa tingkat tinggi yang meraung, mengutuk dalam kemarahan, dan mencibir dalam keputus asaan. Bahkan banyak orang telah memutuskan untuk memulai ledakan diri dan mati bersama Ji Tian Xing. Tentu saja itulah yang mereka pikirkan. Saat ini, ada lebih dari 300 orang yang masih hidup. Jika mereka meledakan diri, mereka mungkin tidak dapat membunuh Ji Tian Xing, tetapi mereka pasti akan membunuh semua rekannya. Saat ini, Ji Tian Xing juga berhenti menyerang. Di bawah kendali pikirannya, 15.000 pedang digantung di langit malam, tersusun seperti susunan pedang, padat seperti hujan. Ujung pedang semuanya menghadap ke bawah, menunjuk kelebih dari 300 orang yang selamat. Makna pedang tak kasat mata mengunci nafas manusia, membuat sekujur tubuh mereka dingin dan diselimuti dinginnya kematian. Ji Tian Xing menatap Lian Er, Liang Jian Xing dan yang lainnya, dan berkata tanpa ekspresi, semuanya telah sampai pada titik ini. Anda telah dikalahkan, mengapa Anda harus melawan hewan yang terperangkap lagi? Mendengar kalimat ini, bintang tiga tua itu tiba-tiba mencibir. Nak, kami akui kamu sangat kuat, memang tidak bisa ditebak. Kami kalah, tapi kami harus mati dengan bermartabat. Kamu tidak mau mempermalukan kami. Dasar kasar, kita akan bertarung di saat-saat terakhir, menguras tetes darah terakhir. Apakah kamu mencoba membujuk kami untuk menyerah? Berhentilah bermimpi. Bahkan jika kami menyerah, kamu tidak akan membiarkan kami pergi. Bagaimanapun, kami lebih baik mati dengan bermartabat. Suara permukaan seperti bintang pecah, badut besi tua, penuh dari hikmat dan menggugah. Tapi Ji Tian Xing mengerutkan kening dan mencibir dengan nada mencemo, Kalian, tiga monster berbulu, sudah lama menjadi penakut. Anda ingin menyerah dan melarikan diri, tetapi Anda berpura-pura menjadi orang benar. Konyol. Bintang patah tiga tua itu mengungkapkan pikirannya, dan segera menjadi marah dan melontarkan makian. Ji Tian Xing terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Bagaimanapun, di matanya, tiga bintang tua patah itu sudah mati. Matanya tertunduk. Pada Lian Er dan Liang Jian Xing, dan berkata tanpa ekspresi, kalian berdua, yang satu adalah orang kepercayaan Pangeran Lian, dan yang lainnya adalah pemimpin cabang He Tian Zhong dan Furian. Semua orang harus mati, tapi kalian berdua selama kalian mengaku kalah dan menyerah, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Mendengar kalimat ini tiba-tiba, lebih dari empat puluh dewa superior dan lebih dari tiga ratus pria elit menunjukkan ekspresi kaget, cemburu, marah dan enggan. Banyak orang yang mengaum di dalam hati. Mengapa mereka harus membunuh kita dan membiarkan mereka pergi? Meskipun orang tidak mau untuk menerimanya, mereka juga memahami alasannya. Lian Er dan Liang Jian Xing memiliki identitas khusus, yang memiliki nilai tertentu bagi Ji Tian Xing. Adapun orang lain, mereka seperti semut. Lebih dari empat puluh dewa superior dan lebih dari tiga ratus elit dijatuhi hukuman sampai mati, dan akibatnya tidak dapat diubah. Mengetahui bahwa mereka ditakdirkan untuk mati, mereka melepaskan semua ilusi dan harapan berlebihan mereka. Sebaliknya, mereka lebih bersatu dan bersatu. Bahkan dua orang dan Liang Jian Xing mendengar kata-kata Ji Tian Xing, tetapi ternyata tidak mereka semua mencelannya dengan kata-kata yang benar, dasar brengsek, kamu tidak ingin menabur pertikaian. Kita maju dan mundur bersama dengan hidup dan mati. Binatang, Anda tidak ingin menggunakan kami untuk memaksa dan membunuh pangeran. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan jatuh ke tangan Anda, dan kami tidak akan menyusahkan Anda. Ji. Tian Xing mengangkat alisnya dan mencibir, kalian berdua setia, tapi kalian tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Baiklah, aku akan membunuh yang lain dulu, lalu aku akan bicara baik-baik dengan kalian berdua. Mendengar ini, lebih dari 300 orang lainnya semakin marah dan hampir muntah darah. Semua orang mengira mereka masih hidup, jadi Lian Er dan Liang Jian Xing berpura-pura sangat setia dan menolak untuk menyerah. Ketika Ji Tian Xing membunuh mereka semua, Lian Er dan Liang Jian Xing pasti akan menyerah tanpa martabat. Untuk sesaat, lebih dari 300 orang memelototi Lian Er dan Liang Jian Xing dan memusuhi mereka. Entah itu karena cemburu, kebencian atau kengganan, kelompok itu terpecah. Bahkan dua gas hampir meludah darah, hanya bisa mati Ming Xi, terlepas dari terburu-buru ke Ji Tian Xing. Pencuri, aku akan bertarung denganmu. 3169 Kompi 2, yang kali ini memimpin pasukan, hadir di sini atas nama Pangeran Lian dan memikul tugas penting. Orang lain bisa mengaku kalah dan menyerah, tapi dia tidak bisa. Jika dia menyerah kepada Ji Tian Xing, dia akan menginjak-injak wajah Pangeran Lian. Karena kita tidak bisa bertarung, Lian Er lebih baik mati. Terlebih lagi, kematian itu tragis, dan sungguh luar biasa. Dengan cara ini, bahkan jika dia meninggal, Pangeran pun akan mengejar dan menghadiahinya serta memperlakukan keluarganya dengan baik. Jika dia menyerah dan bertahan, nasib keluarganya bisa dibayangkan. Dengan temperamen Pangeran Yilian, dia pasti akan memutus seluruh keluarga dan melampiaskan kebencian dan kebenciannya. Pencuri anjing, mati. Lian Er berubah menjadi pita di langit malam dan bergegas menuju Ji Tian Xing. Dia menggunakan pedang gandanya dan menebasnya. Temukan jalanmu sendiri. Ji Tian Xing sedikit mengernyit, mengangkat tangan kanannya tanpa ekspresi, dan menyapu dengan pedang. Sepertinya tidak ada metode untuk menghunus pedang sesuka hati. Namun pencapaian kendonya sudah mencapai puncak kesempurnaan. Perbuatan dan tindakannya mengandung makna kendo yang sebenarnya dan memiliki kekuatan hukum ganda. Bang! Dengan ledakan yang tumpul, dua pisau yang mempesona hancur berkeping-keping, dan bahkan dua pisau dipotong kembali untuk terbang kembali, meludahkan darah dan menghantam hingga jarak 100 mil. Meskipun demikian, Ji Tian Xing, seperti dia, adalah kekuatan dari delapan aspek kerajaan Tuhan. Namun, ada kesenjangan besar antara efektivitas tempur kedua pria tersebut, setidaknya sepuluh kali lebih besar dari itu. Bahkan Ji Kaji melakukan yang terbaik untuk menghentikan serangan itu. Melihat dua orang terkena satu gerakan dan terluka parah, semua orang ketakutan dan kedinginan. Lusinan Dewa Superior sedang memikirkannya. Lian Er dan Liang Jian Xing adalah yang terkuat di lapangan, tetapi mereka tidak bisa menghentikan Ji Tian Xing. Jika mereka semua dibunuh oleh Ji Tian Xing. Akibatnya, banyak Dewa Tingkat Atas yang memainkan genderang di dalam hati mereka. Namun, meski keduanya sudah bergerak, orang tidak bisa alu di tempat untuk menonton, dan hanya bisa keras di kulit kepala. Bunuh, ayo pergi bersama. Aku lebih baik mati berdiri daripada berlutut. Liang Jian Xing dan Ye Lianan meraung dan menyerang Ji Tian Xing dengan perasaan serius dan menggugah. Dua orang menyerang satu dari kiri dan satu dari kanan, keduanya melambaikan sihir mereka. Pedang dan menggunakan keterampilan unik untuk membunuh. Gelombang pedang tak terbatas. Langit menghancurkan matahari. Meskipun demikian, keduanya mencoba yang terbaik untuk membunuh satu sama lain. Pedang besar, yang panjangnya ribuan kaki dan memiliki ratusan cahaya terang cahaya pedang, memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, sihir kendo kedua orang itu, di depan Ji Tian Xing, menjadi kerdil. Ji Tian Xing kehilangan tangan kirinya di belakangnya, dan memegang pedang pemakaman di tangan kanannya. Dalam sekejap, dia mencabut 36 lampu pedang. Pedang matahari yang patah. 36 lampu pedang berwarna-warni dan indah langsung mengalahkan pedang seribu kaki, dan ada ratusan pedang terang. Hanya mendengar suara tumpul, bang-bang-bang, meledak, pecahan cahaya ilahi tersebar di seluruh langit. Liang Jian Xing dan Ye Lan Nan adalah beberapa pedang di tubuh mereka. Darah mereka berterbangan dengan cepat, dan mereka terbang mundur sejauh puluhan mil. Ji Tian Xing mengalahkan Liang Jian Xing dan Ye Lan dengan serius dalam satu gerakan. Kekuatan ilahi seperti itu membuat lebih dari empat puluh dewa superior semakin ketakutan dan ketakutan. Tapi mereka sudah mengikuti Liang Jian Xing dan Ye Lan Nan dan melancarkan serangan dengan suara gemuruh. Tidak bisakah kita menyerah di tengah jalan? Orang hanya bisa gigit jari, berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan keterampilan sihir, dan melancarkan pengepungan. Sua-sua. Hanya untuk melihat, semua jenis sihir dan keterampilan unik, memancarkan cahaya menyelaukan, menutupi langit. Di seluruh langit, pedang dan pedang bagaikan banjir besar. Cao Ji Tian Xing menuangkan dan menenggelamkan sosoknya. Pada saat ini, lima belas ribu pedang besar, yang tergantung di langit malam, meledak menjadi cahaya yang menyelaukan dan membunuh mereka. Wah, wah, wah. Suara tajam memecahkan langit terdengar, dan indra pedang yang ganas menyelimuti lebih dari empat puluh dewa. Bang, bang, bang. Ledakan. Suara gemuruh pecah, dan semua jenis keterampilan sihir dihancurkan oleh cahaya pedang. Kemudian, cahaya pedang yang pekat seperti hujan melintas di tengah kerumunan, menenggelamkan sosok banyak dewa. Baru saja, para dewa yang dengan berani bergegas membunuh dihamburkan oleh hujan pedang dan melarikan diri dalam kebingungan. Namun, melarikan diri dan melarikan diri tidak ada gunanya. Jaraknya 100 mil, itu sepenuhnya dipenuhi dengan cahaya pedang. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Kerumunan keluar dari kabut darah, dan jeritan melengking terus berlanjut. Satu demi satu, dewa atas terpotong oleh cahaya pedang, dan kemudian meledak menjadi kabut darah. Bahkan para dewa yang melarikan diri dengan panik tidak bisa lepas dari nasib dicekik oleh cahaya pedang dan hancur berkeping-keping satu demi satu. Jumlah dewa superior menurun dengan cepat. Bahkan yang kedua, Liang Jianxing dan Ye Lianan terluka parah dan tidak dapat pulih. Tidak jauh dari situ, lebih dari 300 orang elit ketakutan dan putus asa. Banyak orang kehilangan semangat dan putus asa. Mereka tidak bisa melawan lagi. Mereka semua berlarian seperti orang gila, berteriak kebingungan dan ketakutan. Tak lama kemudian, nasib buruk menimpa mereka. Lebih dari dua ribu pedang besar datang, membentuk badai lebih dari selusin bilah, menyapu kerumunan. Namun, semua orang yang berada dalam badai, tidak peduli dewa Jiuchong atau raja dewa berikutnya, semuanya hancur berkeping-keping. Dalam waktu kurang dari 100 waktu istirahat, lebih dari 300 elit dicekik oleh cahaya pedang, dan tidak ada yang tersisa. Saat ini, lebih dari 40 dewa superior dibunuh oleh Wan Jian. Hanya ada 10 dewa superior yang tersisa, yang masih dalam perlawanan berdarah dan menderita dukungan. Lebih dari selusin orang ini termasuk yang paling kuat, dengan kekuatan dan fondasi terkuat. Mereka termasuk Lian Er, Liang Jianxing, Ye Lianan, Sifang Shenjiang dan Peng Xing Sanlao. Namun, ketiga belas dewa semuanya berlumuran darah dan rambut acak-acakan. Mereka terluka parah dan terlihat sangat malu. Beberapa dewa yang terluka parah dipotong lengan atau kakinya, dan salah satu dewa hampir memotong pinggangnya. Pertempuran telah berakhir. Tidak peduli bagaimana tiga belas dewa meletus dan keterampilan apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat mengubah akhir dari kematian mereka. Tapi Jitiansing masih utuh, susunan pedang Zutian masih utuh, pengoperasiannya kokoh dan kuat. Pedang Bintang 7 Memanfaatkan Raja Dewa untuk menahan hujan pedang, Jitiansing muncul di belakang pria itu, menghunus pedangnya dan menusuk. Hanya mendengar suara tumpul meledak, Raja Dewa bahkan tidak berteriak, menghancurkan tubuh dewa, meledakan langit yang berdaging dan berdarah. Cantus yang lain ingin meledak, dan menyerang Jitiansing dengan putus asa. Sosok Jitiansing bersinar, lalu dengan cepat berpindah ke dewa di belakangnya, dan menusuk dengan pedangnya. Bang! Pedang surga yang mengubur langsung menembus jantung belakang Raja Dewa, mengeluarkan cahaya yang indah, dan meledakkannya berkeping-keping. Dewa terbang keluar dari kabut darah dan secara naluriah lari ke kejauhan. Jitiansing kembali mengayunkan pedangnya dan memotong sosok dewa itu menjadi beberapa bagian. Dengan cara ini, satu demi satu dewa dibunuh oleh Jitiansing. Ketika beberapa dewa jatuh satu demi satu, dan tiga lelaki tua dari bintang yang hancur juga terbunuh, dan hanya empat jenderal dewa, Liang Jiansing, Ye Lian An dan Lian Er yang tersisa, orang-orang akhirnya tidak dapat bertahan. Bahkan yang kedua dan Liang Jiansing saling memandang, dan semuanya mendorong keterampilan seumur hidup mereka dan meluncurkan ledakan diri. 3170. Lian Er dan Liang Jiansing terpaksa putus asa dan hanya bisa meledakkan diri. Selain itu, mereka tidak memikirkan cara apapun untuk menyakiti Jitiansing. Keduanya penuh dengan cahaya terang dan tubuh mereka melonjak hebat, mengeluarkan nafas berbahaya yang menghancurkan langit dan bumi. Saat melihat pemandangan ini, Ye Rian dan keempat dewa terkejut, dan wajah mereka menjadi sangat rumit. Mereka secara naluria ingin mundur dan membujuk Lian Er dan Liang Jiansing. Tapi mereka semua mengetahuinya. Jika tidak, Anda akan mati. Karena kedua belah pihak sudah mati, ayo kita ledakan diri kita sendiri. Mungkin dia bisa melukai Jitiansing dan menghancurkan susunan pedang terkutuk ini. Oleh karena itu, keempat dewa dan jeraan juga mengambil hati dan meluncurkan ledakan diri pada saat yang bersamaan. Ketika mereka membakar dewa-dewa mereka, dan tubuh mereka penuh dengan darah, tubuh mereka juga membengkak dengan keras dan meledak dengan amarah yang tak tertandingi. Orang-orang menanggung kesakitan yang luar biasa, dengan perasaan marah dan benci yang kuat, cantus sampai pecah menatap Jitiansing, mengeluarkan raungan marah. Binatang, inilah yang kamu paksa kami lakukan. Nak, ayo kita temui kematian bersama-sama. Bahkan jika kami mati, kami akan menarik punggungmu dan turun bersama. Haha! Melihat, tujuh dewa dan pangeran superior akan meledak sendiri. Pada saat itu, seluruh susunan pedang sutian akan dihancurkan, dan area sekitar seratus ribu li juga akan dihancurkan dengan tanah. Pada saat kritis ini, Jitiansing membuat pilihan yang membuat orang ternganga. Dia mengeluarkan kekuatan yang paling kuat, menggunakan gerakan untuk menangkap cakar naga langit, dan kemudian menangkap dua di antaranya. Suwa! Cakar naga emas dari esensi Ningruom Rai Lian Er, yang dipompa oleh tubuh Tuhan, dan menangkapnya di depan Jitiansing. Terlebih lagi, Jitiansing melepaskan kekuatan sucinya yang tak tertandingi, dan bahkan menyegel dua di antaranya. Bunuh diri Lian Er ditekan olehnya. Kemudian, dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan susunan pedang sutian dan membatalkannya. Suwa! Hanya kilatan cahaya dan bayangan, yang menutupi ribuan mil susunan pedang sutian, 25 ribu lampu pedang telah menghilang. Ini lebih dari itu. Jitiansing mengayunkan pedang penguburan dan menggunakan keterampilan uniknya. Angkat naga itu dan potong langit. Dia secara terang-terangan mengayunkan pedangnya dan memotong bayangan naga emas di antara dia dan empat jenderal dewa, Liang Jiansing dan Yilianan. Cahaya pedang sepanjang seratus li, seperti naga emas, membelah langit malam di tempat dan membagi area menjadi dua bagian. Retakan besar muncul di antara kedua sisi. Jelas sekali, kedua sisinya berjarak 200 mil, tetapi mereka berada di ruang yang berbeda. Liang Jiansing, Yilianan dan keempat jenderal itu tercengang dan terkejut. Mereka tidak percaya Jitiansing dapat menembus langit malam dan menciptakan celah luar angkasa yang sangat besar. Bahkan ruang pun bisa dipotong. Seberapa kuat dia? Menerobos kehampaan hanya bisa dicapai oleh Raja Para Dewa yang kuat. Sepertinya kita tidak salah menebak. Dia benar-benar Raja Para Dewa. Pantas saja kita tidak kalahkan. Kenam Dewa dan Pangeran semuanya berseru dan menghela nafas, dan suasana hati mereka sangat rumit. Tapi mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sesaat kemudian, mereka semua terbagi menjadi enam kelompok, seperti cahaya menyilaukan dari terik matahari, memunculkan warna-warna terindah di langit malam. Ini adalah momen terindah dan terakhir dalam hidup mereka. Boom! 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 Enam ledakan yang mengguncang bumi berturut-turut, seperti superlombang, bergematan pahenti antara langit dan bumi. Api dan cahaya tak berujung menyebar ke segala arah, menyapu segalanya. Seratus mil mengelilingi bumi, diledakan keluar dari lubang, menimbulkan debu yang tak ada habisnya. Namun, gelombang kejut yang menghadap Ji Tian Xing terhalang oleh retakan luar angkasa setelah menyebar ratusan mil. Gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi mengalir keluar dari celah luar angkasa dan mengalir ke dalam kehampaan yang luas. Tentu saja, celah ruang angkasa hanya lebarnya seratus mil, sama seperti celah seratus mil. Gelombang kejut yang lebih berwarna menyapu dari tempat lain, membuat langit malam seterang siang hari, dan menghempaskan bumi keluar dari jurang. Ji Tian Xing berdiri di samping celah luar angkasa. Dia sangat aman dan tenang di area sekitar seratus li. Bahkan ledakan diri keduanya dapat ditekan, dan rohnya rusak parah, dan sebagian besar tubuhnya terbakar, dan dia sekarat. Namun dia masih terjaga dan kaget melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sangat mengejutkan hingga dia hampir kehilangan kemampuan berpikir. Otaknya kosong, hanya tersisa dua kata. Ini sudah berakhir. Lebih dari tiga belas ribu tentara hancur total. Hanya dia yang selamat, tetapi jatuh ke tangan Ji Tian Xing, hidup dan mati tidak dapat menahan diri. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia meninggal. Dia bahkan lebih khawatir bahwa banyak dewa dan pangeran akan menghancurkan lebih dari seratus ribu mil. Dan seratus lima puluh ribu mil jauhnya di selatan, adalah kota raja yang mengamuk. Jika gelombang kejut melanda kota kerajaan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Gelombang kejut, yang menghancurkan langit dan bumi, telah menyebar sejauh seratus ribu mil, dan kekuatannya secara bertahap melemah. Ketika mencapai seratus lima puluh ribu mil, gelombang kejut warna-warni berangsur-angsur menghilang. Dari lokasi ledakan ke utara, lebih dari seratus ribu mil wilayahnya berupa pegunungan dan lembah. Sekarang mereka telah rata dengan tanah dan berubah menjadi reruntuhan. Dan di selatan, lebih dari seratus ribu mil adalah padang rumput datar yang terhubung keluar kota raja api yang marah. Tidak ada keraguan bahwa dataran seratus ribu li juga telah diratakan, dan bumi telah terpotong hampir sepuluh ribu kaki. Gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi meluas hingga keluar kota raja. Ketika gelombang cepat mencapai tembok kota, gelombang itu perlahan menghilang. Susunan perlindungan kota di utara kota raja secara otomatis terbuka karena dampak gelombang kejut. Di kota yang terang-benderang, banyak orang telah melihat kekuatan luar biasa dari langit dan bumi. Entah berapa banyak orang yang ketakutan, panik, berteriak, bahkan siap mengungsi. Untuk sementara waktu, kota api kemarahan yang awalnya tenang menjadi hidup dan riuh. Banyak orang keluar rumah, turun ke jalan, menatap langit malam di utara, dan berbicara. Orang biasa tidak tahu apa yang terjadi. Cahaya tanpa batas sepertinya bukan pertarungan diantara yang kuat. Lagipula, tidak ada yang bisa melepaskan cahaya mengerikan itu. Alhasil, banyak orang berspekulasi apakah itu penampakan langit dan bumi, atau semacam pertanda. Di istana kota raja, ketika raja api yang marah mendengar berita itu, wajahnya langsung menjadi hitam, dan matanya bersinar karena kebencian dan kekecewaan. Dia tahu bahwa itu bukanlah penglihatan tentang langit dan bumi, tetapi ledakan diri dari yang kuat. Terlebih lagi, mustahil bagi Tuhan tertentu untuk meledakan dirinya dengan kekuatan sebesar itu. Itu harus dibentuk oleh banyak dewa dan raja yang kuat. Jawabannya keluar. Dia sudah menduga bahwa Yerian, empat dewa, dan pembangkit tenaga listrik Neyi yang agung tidak akan bisa kembali. Bahkan jika gelombang kejut yang meledak sendiri menyapu lebih dari 100 ribu mil, 13 ribu tentara itu pasti tewas. Namun setelah sedih dan marah, hanya ada satu pertanyaan yang tersisa di benaknya. Kekuatan ledakan diri sangat mengerikan. Haruskah binatang Tian Xing mati? Jika mereka mati bersama, pengorbanan 13 ribu pasukan akan sepadan.